Kebiasaan seorang nenek tewas dalam kebakaran di Tipar, Cakung, Jakarta Timur. Diduga kebakaran akibat hubungan arus pendek listrik. Kebakaran terjadi di Tipar, Cakung, Jakarta Timur menghanguskan 6 rumah kontrakan pada Jumat sore. Naas, kebakaran mengakibatkan seorang nenek bernama Aji Simah tewas. Korban yang sudah berusia 80 tahun tidak mampu menyelamatkan diri dari kobaran api. Diduga kebakaran terjadi akibat hubungan pendek arus listrik di salah satu rumah kontrakan. Sebanyak 9 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Namun, tim petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan memadamkan api. Karena rumah yang terbuat dari semi permanen dan hembusan angin yang cukup kencang. Kontrakan atau apa, Ibu? Kontrakan sama rumah. Rumah ada berapa kontrakan? Empat kontrakan, satu rumah. Satu rumah. Itu yang jadi korban siapa, Ibu? Yang tuan rumah, Haji Asimah. Untuk kendala tidak ada. Hanya yang terbakar memang petakan, objek yang sudah terbakar. Kini jasad korban telah dibawa ke rumah sakit Cipto Mangun Kusumo, Jakarta Pusat untuk dilakukan otopsi. Sementara kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai 300 juta rupiah. Kini, kasus kebakaran ini masih diselidiki Polsek Cakum, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, INews melaporkan.